Ini merupakan pembuluh darah yang ada di belakang rahim Ini rahim atau uterus Kemudian ini adalah pembuluh darah aorta abdominalis Nah ini venakava inferior Ketika ibu tidur terlentang, maka pembuluh darah besar yang ada di belakang rahim Yang langsung merubungan dengan jantung ibu dapat tertekan Hingga aliran darahnya dapat terganggu ataupun terhambat Dari hasil penelitian yang dilakukan di University of Aquan Selandia Baru tahun 2011 Hal ini dapat mengurangi aliran darah ke pembuluh darah sebanyak 80% Meski sirkulasi darah ibu merespon dengan cara meningkatkan aliran darah melalui pembuluh darah Namun hal ini tidak cukup Aorta ibu arteri ataupun pembuluh darah yang kaya oksigen dari hati Juga tertekan sebagian oleh rahim Ini mengurangi aliran darah ke rahim, placenta, dan bayi Dari hasil penelitian ini, para peneliti berspekulasi Ketika bayinya sehat, maka dapat mengatasi kurangnya pasokan darah ini Namun ketika bayinya kurang sehat, mungkin si bayi tidak bisa bertahan Dari hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa Ibu hamil dapat menekan resiko kematian janin hingga setengahnya Dengan cara tidur menghadap ke samping selama 3 bulan terakhir masa kehamilannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!